Halo sahabat Nova, jerawat di wajah mungkin menjadi masalah bagi banyak orang. Nah, tapi ada banyak mitos tentang jerawat yang masih dipercaya hingga akhirnya membuat jerawat tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan. Oleh karena itu, kamu harus tahu nih, apa saja mitos yang tidak boleh kita percaya tentang jerawat itu. Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Masalah jerawat pada wajah ini bisa menjadi hal yang memusingkan karena biasanya jerawat itu tidak mudah disembuhkan. Dan kita bisa mendapatkan banyak cara atau informasi seputar menghilangkan atau mengatasi jerawat, namun ternyata ada beberapa yang mitos hingga akhirnya kita seringkali salah perawatan atau malah membuat jerawat tidak sembuh. Oleh karena itu, kita perlu tahu nih, apa saja mitos tentang jerawat yang selama ini mungkin saja kita percaya hingga akhirnya membuat kita tidak bisa menyelesaikan masalah jerawat ini. Yang pertama, yang mungkin paling sering sahabat Nova dengar dan mungkin kamu percaya adalah kebersihan yang buruk ini bisa menjadi penyebab jerawat. Nah, sahabat Nova, ketika kita percaya bahwa jerawat itu muncul hanya karena kita tidak bersih, maka seseorang yang percaya tersebut cenderung akan rajin atau selalu mencuci wajahnya. Padahal ketika kita mencuci wajah terlalu sering, ini akan menimbulkan wajah kita atau kulit wajah kita akan menjadi kering dan rentan untuk mendapatkan jerawat lagi. Oleh karena itu, ini bisa menimbulkan masalah baru gitu kan. Sebaiknya, kita hanya mencuci wajah dua kali dalam sehari dengan menggunakan air hangat dan juga sabun yang cocok untuk kulit wajah kita. Jadi, meskipun jerawat ini bisa muncul karena adanya kuman atau bakteri karena kita tidak rajin membersihkan wajah, namun bukan berarti sahabat Nova harus terus-terusan mencuci wajah yang malah akan membuat kulit wajah sahabat Nova jadi kering dan tidak sehat. Mitos kedua yang mungkin pernah kamu dengar adalah memencet jerawat ini bisa mengatasi jerawat. Salah, kita tidak boleh memencet jerawat meskipun jerawatnya itu masih kecil. Mungkin sahabat Nova gemas atau sahabat Nova tidak tahan melihat adanya jerawat kecil di wajah lalu memegang dan memencetnya. Itu ternyata bisa menyebabkan iritasi yang bahkan bisa memperparah atau bahkan peradangan pada kulit wajah kita yang membuat jerawat tersebut semakin besar atau bahkan menjadi luka. Hal tersebut kita tidak boleh lakukan, yaitu tidak boleh untuk memencet jerawat apapun ukuran dari jerawatnya. Nah, sebaiknya kamu menggunakan salep, krim, atau memang perawatan yang dikhususkan untuk jerawat. Untuk mengatasi jerawat, kamu bisa mencoba mencari produk cantikan atau skincare yang mengandung benzoyl peroksida dan juga asam salisila. Mitos yang ketiga adalah junk food bisa menyebabkan jerawat. Apakah sahabat Nova masih percaya jika junk food bisa menyebabkan jerawat? Nah, sebuah penelitian menyatakan bahwa sebenarnya ketika kita makan junk food atau fast food seperti burger, ayam, atau lainnya itu sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan jerawat pada kulit wajah kita. Yang benar adalah junk food atau makanan berminyak tersebut ini bisa menimbulkan produksi minyak lebih banyak pada wajah kita yang akhirnya menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Oleh karena itu, tidak ada hubungan secara langsung antara junk food yang akan menyebabkan munculnya jerawat pada wajah kita. Namun, minyak pada wajah itulah yang nantinya bisa menyumbat pori-pori dan membuat jerawat pada wajah. Oleh karena itu, kalau sahabat Nova memang suka makan junk food, ada baiknya adalah memperhatikan bagaimana produksi minyak di wajah kita dan cari tahu bagaimana cara mengatasi minyak di wajah tersebut sehingga tidak menyebabkan adanya jerawat. Mitos selanjutnya yang mungkin sering kamu dengar adalah bahwa jerawat bisa sembuh sendiri. Jerawat tidak bisa sembuh sendiri karena perlu diketahui bahwa jerawat itu muncul karena adanya minyak pada wajah kita yang kemudian menyumbat pori-pori dan memunculkan jerawat. Jika kita membiarkannya, maka semakin lama pori-pori akan semakin tertutup dan juga jerawat akan terus muncul. Jika tetap dibiarkan, maka ada bakteri sebenarnya bakteri baik yang ada di wajah kita yang akan memperparah adanya jerawat tersebut. Oleh karena itu, ketika muncul jerawat, sahabat Nova pastikan untuk mengatasinya dengan menggunakan krim atau cara-cara alami lainnya. Itu dia sahabat Nova, 4 mitos soal jerawat yang banyak sekali dipercaya orang. Kamu mungkin perlu bagikan video ini kepada orang-orang yang memiliki masalah jerawat atau masih percaya terhadap mitos jerawat ini supaya kita semua mengetahui informasinya dengan benar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe untuk channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. selamat menikmati selamat menikmati